Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa namanya jempa di pertemuan pertama kita di kelas dasar sen grafis di kelas peloteka JSMK Setia Budi tahun pelajaran 2021-202 selamat pagi menjelang siang anak-anak tapi kayaknya ini sudah siang ya kayaknya ini jadi apa namanya untuk pertemuan kali ini tidak terlalu akan tidak terlalu banyak materi jadi sebenarnya cuma untuk pengantaran aja karena kan materinya kita untuk semester 1 juga tidak terlalu asalnya saya coba untuk memanfaatkan untuk beberapa apa namanya materi desain grafis ini supaya tidak terlalu banyak dan tugasnya juga tidak terlalu apa namanya membebani walaupun membebani kalian gitu kan Nah jadi untuk apa namanya untuk mengawali pelajaran dasar desain grafis ini saya akan memulai dengan seperti biasa konsepnya dulu gitu kan Nah jadi saya pengen mengenalkan kalian tentang apa itu yang namanya desain grafis apa itu namanya desain grafis Nah kalau bisa dilihat di sini ya karena bisa kalian lihat di classroom ya di classroom kalian bisa lihat di bagian materi itu sudah saya bagikan modul itu memang modul yang memang bukan dari SMK kita nggak apa-apa ya sementara tapi materinya sama aja yaitu tentang modul dasar desain grafis dari bab A pengantar hal itu adalah apa itu desain grafis kalian bisa baca-baca disitu mulai dari apa namanya nah beberapa definisi dari para ahli dari Suyanto dari Danton Sioping dari Jessica Helvan dan beberapa definisi nah tapi untuk ini apa namanya pengertian dari desain grafis ini secara apa namanya secara konotasi perkataannya itu hasilnya berdasarkan dari dua kata pertama adalah dari desain dan dari grafis desain ini itu berasal dari kata bahasa Inggris kata dasarnya adalah desain desain ini prosesnya itu adalah untuk merancang merancang dan membangun dari rancangan itu supaya bisa menjadi sebuah produk yang bisa dikonsumsi atau bisa digunakan oleh manusia seperti itu nah dalam desain ini desain grafis ini yang dibuat apa yaitu adalah grafis nah grafis itu apa grafis itu adalah semua bentuk gam apa semua bentuk hal yang bersifat visual semua hal yang bersifat visual disini itu adalah sifatnya ya apa namanya boleh bahkan bisa dibilang gam dua dimensi bahkan tiga dimensi sekalipun itu juga disebut sebagai grafis karena apa kita bisa menikmatinya atau kita bisa menelaahnya bisa mengkonsumsinya itu menggunakan indera mata kita nah tapi untuk istilahnya desain grafis ini biasanya itu sering digunakan untuk pros untuk materi-materi atau media media yang sifatnya adalah dua dimensi media dua dimensi inilah yang nanti akan kita bersama apa namanya yang saya pelajari yaitu bentuknya adalah bisa gambar bisa desain logo seperti itu atau yang lain seperti itu ya nah terus selanjutnya apa namanya terus fungsinya fungsinya desain grafis ini apa ada berapa fungsinya bisa dilihat disini ya nah jadi ini ada kategori-kategori setelah itu media desain grafis setelah itu pengolah ya untuk fungsinya ini banyak sekali jadi istilahnya untuk desain grafis ini fungsinya ini banyak terutama itu adalah untuk apa namanya fungsi untuk ini ya paling pertama yang pasti karena ini kan di sifatnya desain grafis ini kan ada unsur seninya oleh karena itu salah satu fungsi dari desain grafis ini adalah untuk fungsi ekstetika nah fungsi ekstetika disini adalah fungsi untuk keindahan memperindah memperindah atau contoh kalian pernah lihat lukisan pernah lihat lukisan yang istilahnya atau mungkin apa namanya atau bahkan biasanya kan kalian lihat ada di rumah kalian ada foto foto dari kalian keluarga gitu kan atau mungkin ada foto apa namanya foto yang lain gitu kan pemandangan itu fungsinya itu adalah untuk memperhias ruangan nah ada salah satu fungsi lain yang biasa dibilang ini adalah apa namanya digunakan dalam kehidupan yang lebih bersifat praktis praktis atau maksudnya itu adalah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada fungsi tertentunya yaitu sering digunakan untuk ini periklanan iklan nah contohnya ya kayak balihu poster kalau mungkin kalian lihat-lihat apa namanya di pinggir-pinggir jalan itu kan ada balihu produk apa gitu kan nah setelah itu kalian bisa gunakan ini adalah salah satu fungsi dari desain grafis itu adalah fungsi untuk apa namanya persuasif atau mengajak untuk melakukan sesuatu contohnya ya kayak membeli sesuatu atau istilahnya iklan untuk mengajak suatu mungkin iklan layanan masyarakat untuk go untuk donor darah mungkin sepertinya juga bisa dan salah satu dan selain itu ada juga fungsinya itu adalah fungsi untuk apa namanya fungsi ini istilah ini fungsi intrinsik fungsi intrinsik ini adalah fungsi dimana sebuah desain itu memiliki makna tertentu itu ditujukan untuk konsep tertentu contoh itu adalah gini kalau kalian pernah lihat yang namanya rambu-rambu lalu lintas nah rambu-rambu lalu lintas disini itu fungsinya ini kan di itu atau juga termasuk desain grafis karena apa fungsinya ini adalah sebuah gambar yang gimana caranya supaya diopo dibentuk atau di apa namanya istilahnya ya di desain sedikit rupa ketika dilihat itu orang sudah tahu bahwa oh maksudnya ada itu seperti ini nah jadi itu adalah salah satu fungsi desain grafis itu adalah gimana cara apa itu gimana prosesnya itu adalah gimana caranya untuk membangun membangun atau mendesain gambar-gambar yang ada fungsi sifat-sifatnya seperti itu tadi nah kalau dilihat dari apa namanya jadi tadi ya desain grafis berasal dari dua kata desain dan grafis desain itu fungsinya itu adalah untuk pembuatan dan merancang grafis ini adalah bendanya yaitu grafis atau gambar seperti itu nah kalau mungkin kalian lihat disini ada yang dari Suyanto Suyanto disini adalah keterambilan untuk kebutuhan bisnis dan industri setelah itu adalah untuk Dato Xiomping berbagai elemen seperti marka simbol urayan lewat tipografi gambar baik dengan fotografi atau ilustrasi setelah itu Jessica Herlan itu adalah komunikasi kata-kata gambar angka foto ilustrasi pemikiran khusus secara individu jadi istilahnya desain grafis disini ini secara pengertian dasarnya itu ya memang gimana caranya membuat gambar tapi untuk fungsinya itu beda-beda tadi ada tiga fungsi istilahnya yang istilahnya dasar fungsinya ya fungsi estetika fungsi untuk keindahan saja fungsi persuasif fungsi untuk istilahnya persuasif dan atentif lebih banyak persuasif dan atentif ini adalah untuk menarik orang untuk melakukan sesuatu atau menarik orang untuk sebuah hal gitu kan produk gitu kan atau iklan biasanya dan yang terakhir itu adalah fungsi apa namanya intrinsic fungsi intrinsic ini adalah untuk memberitahu tentang sesuatu istilahnya kayak marka jalan atau mungkin istilahnya lampu apa tanda-tanda tanda 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 kayak tanda-tanda sesuatu itu kan ada nah setelah itu disini ada beberapa kategori desain grafis yang sering digunakan untuk apa sering kita jumpai di apa namanya kehidupan sehari-hari disini ada printing percetakan biasanya kita ada majalah buku poster booklet leaflet flyer periklanan setelah itu nah ini ada yang mungkin bisa dikeliling sekarang itu jadi jadi booming gitu kan karena ya sekarang apa-apa kan ini ya apa namanya jadi online ya sekarang ya karena apa posisi pandemi jadi apapun sekarang promosi media promosi sekarang melalui situs web web atau media sosial nah ini web design atau media sosial design itu adalah bisa dibilang jadi salah satu apa namanya ini loh istilahnya apa namanya ya istilahnya jadi satu job atau pekerjaan yang sekarang banyak dicari di beberapa perusahaan karena untuk promosi-promosi yang sifatnya online nah saya itu disini ada CD DVD sekarang enggak terlalu nah sekarang dan juga ini logo nah logo ini bisa dibilang salah satu apa namanya kebutuhan perusahaan yang cukup tinggi karena untuk istilahnya untuk identitas dari sebuah perusahaan biasanya kalau kalau apa namanya sedikit ini ya bobo apa kasih cerita ya kalau mungkin kalian pernah lihat logo Pertamina yang yang simple kayak gitu itu itu harganya sampai miliaran itu jadi kalau seandainya kalian istilahnya apa namanya punya istilahnya bakat buat gambar dan kalian bisa istilahnya bikin logo setelah itu kalian bisa apa namanya pandai dalam fungsi tata letak gitu kan itu kalian bisa bisa apa namanya menginikan diri sama juga diri jadi seorang desainer logo itu luar biasa itu dan yang terakhir yang pasti ini ya yang terakhir desain 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 produk desain produk pemaketan kalau kalian lihat kayak bungkus-bungkus apa namanya sesuatu gitu terus juga kayak ini contohnya ya kayak kalian lihat buku kayak gini buku kayak gini kan ada sampulnya karena sampul kayak gini itu kan perlu adanya desain nah desain ini kan istilahnya kayak gini supaya bisa bagus kayak gini kan perlu ada apa namanya konsep-konsep yang harus kalian pelajari nanti kita akan belajar bersama di dasar desain grafis ini nah selanjutnya disini ada media desain grafis nah disini biasanya dulu kalau dulu pada jaman pada istilahnya zaman dahulu istilahnya desain grafis biasanya digulakan itu biasanya untuk proses printing biasanya kan kalau dulu ada yang namanya sablon kalau sekarang misalnya hampir sekarang sablon itu udah udah jarang sekali ada sekarang itu udah digital printing semua itulah kenapa sekarang kita nanti akan banyak belajar menggunakan digital imaging system digital imaging system maksudnya disini adalah kita belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya digital atau aplikasi yang menggunakan apa namanya biasanya komputer atau bahkan sekarang pun di HP pun ada kayaknya untuk apa namanya editing foto kalau kalian pernah buka aplikasi namanya pixart itu kan juga bisa untuk editing editing gambar itu kan cuma kan enggak istilahnya kan gini karena karena istilahnya processing power untuk HP kayak gini kan biasanya ini apa namanya terbatas gitu kan karena kan tidak tidak seperti komputer yang istilahnya apa yang untuk sekarang ini apa fiturnya cukup lengkap dan juga mungkin layar layarnya juga besar sehingga kita bisa lihat gambar lebih detail gitu kan jadi memang untuk saat ini kita apa namanya dan juga menyesuaikan kurikulum juga kurikulumnya gitu meminta untuk kita belajar dua aplikasi aplikasi pertama itu adalah Adobe Photoshop eh belum dulu Adobe Photoshop itu nanti semester 2 semesta pertama nanti kita akan belajar tentang eh ini dulu apa namanya Corel Draw Corel Draw ini fungsi apa adalah untuk aplikasi pengolah gambar vektor aplikasi kumpulan gambar vektor ini digunakan biasanya untuk di proses desain setelah itu untuk gambar apa aplikasi pengolah gambar piksel itu yang akan kita gunakan itu nanti di semester 2 yaitu adalah Adobe Photoshop kalau yang tadi vektor itu adalah Corel Draw nanti kan kita pelajari bersama di semester di semester 1 tapi semester pas 1 bagian akhir dan di semester 2 bagian awal gitu nanti kita akan belajar bersama 1 di semester 2 bagian tengah sampai akhir nanti kita akan coba untuk Adobe Photoshop seperti itu ya nah kalau kalian dalam benar kalian apa namanya desain desain grafis ini satu kenapa kok diajarkan di TKJ gitu kan nah jawabannya gini jadi TKJ ini kan pada dasarnya ikut jurusan ini TIK teknologi informasi komunikasi nah teknologi informasi komunikasi ini terdiri dari hasilnya 4 jurusan yang selapi tapi karena yang 1 4 tahun jadi tidak terlalu menyatu dengan ini ya menyatu dengan TIK tidak yang sering istilahnya kalian tahu kan biasanya kan kalau TKJ atau teknik komputer dan jaringan setelah itu ada RPL RPL itu ada rekayasa perangkat lunak biasanya itu adalah proses untuk apa nah eh jurusan yang biasanya ini melahirkan para programmer bikin program aplikasi ya gitu kan nah setelah itu untuk apa namanya istilah nah setelah itu jurusan terakhir itu adalah yang lebih nyambung ke desain grafis ini yaitu adalah multimedia nah multimedia disini eh dasarnya dasar dari ini ya dasar dari apa eh pembelajaran adalah dasar desain grafis ini nah tapi kan karena apa namanya materi C1 ini terikat sama TIK sehingga meskipun kalian anak TKJ anak TKJ yang istilahnya pada dasarnya itu kalian basic basicnya adalah komputer dan jaringan dasar yang nanti akan saya apa yang juga saya ampuh gitu kan saya saya ajarkan kalian gitu kan cuma kalian tetap harus mempelajari dasar desain grafis ini itulah kenapa apa namanya meskipun kalian anak TKJ anak jaringan anak istilahnya ngurusinya itu router modem internet kayak gitu kan itu kalian masih harus mempelajari istilahnya di semester atau di kelas 1 aja itu adalah desain grafis nah tapi gini eh karena karena sifatnya disini itu adalah tetap dipelajari dan istilahnya juga eman eman istilahnya kalau kalian ada yang berbakat gitu oleh karena itu jadi gini kalau diantara kalian kalau diantara kalian itu kok ada yang istilahnya punya kerentek punya bakat punya keinginan untuk istilahnya belajar lebih lanjut lagi tentang desain grafis nanti bisa hubungi saya saya pribadi pun punya sedikit apa istilahnya saya nggak kalau masalah ilmu desain grafis sih enggak terlalu banyak sih saya mungkin nanti akan meminta kerjasamanya sama teman-teman istilahnya teman-teman saya yang istilahnya lebih ahli bahkan apa namanya eh ilmunya lebih dur daripada saya gitu karena gini sekarang itu yang namanya digital apa pekerjaan digital artis itu bisa apa ada bisa jadi ladang penghasilan yang lumayan luah gitu karena sekarang apa-apa apa-apa sekarang karena promosinya melalui digital campaign semua lah kenapa ini jadi satu jadi satu apa namanya kalau mungkin jadi istilahnya apa ya mungkin ada yang punya cita-cita kerentek di setelah lulus pengen jadi desainer digital kita pilih desainer logo itu bisa bahkan pengen jadi apa namanya desainer merchandise itu kan bisa dulu kan bikin pin bikin kaos itu kan apa namanya banyak sekali panama ininya yang yang mencari seperti itu atau mungkin diantara kalian yang punya kenalan ini apa namanya streamer YouTube streamer YouTube ternyata apa namanya pengen bikinin bikinin logo gitu kan udah terkenal udah bikin loh bikin lain logo dong nah bisa minta minta apa minta bayaran ke situ atau yang sekarang istilahnya apa namanya yang pasti bayarannya lumayan gede itu kan saldo sekarang itu adalah periklanan periklanan atau apa namanya istilahnya apa nah kalau periklanan apa saya kok lupa lupa ininya apa namanya sebutannya marketing ya jadi kalau seandainya kalian istilahnya selain mempelajari desain grafis kalian juga mempelajari digital marketing digital marketing itu istilahnya apa ya maaf materi umum kok jadi kalian bisa cari di internet rasanya jadi internet cari pelatihan-pelatihan saya mungkin taruhlah kalian oh pengen di TKC ternyata kalian apa namanya enggak terlalu kerentek di TKC nya mungkin terlalu materi terlalu susah karena saya tapi materi TKC ini ini susah untuk materi materinya banyak sekali materi hitungan gitu kan materi istilahnya teknik gitu Nah kalau seandainya kalian oh aku pengen ini apa namanya mengembangkan diri di bidang desain grafis itu nggak apa-apa nanti bilang saja sama saya nanti akan tak ajarin istilahnya yang lebih lagi kalau di kelas kan kelas kayak gini kan saya cuma ngasih ini apa namanya dasar-dasarnya saja gitu kan nah kalau seandainya cuma dasar-dasarnya saja berarti ya kan untuk hal-hal yang lebih sifatnya apa namanya yang lebih mendasar seperti teknik-teknik untuk membuat gambar yang lebih bagus shading seperti itu kan itu ada caranya sendiri seperti itu jadi kan ada kelasnya khusus nanti bisa ngomong sama saya kalau nggak kalau istilahnya nggak sama saya nanti mungkin akan saya coba kenalkan ke apa namanya yang teman-teman dari teman saya yang istilahnya lebih bagus sekitar seperti itu oke untuk apa namanya materi kali ini nggak usah banyak-banyak istilahnya berapa menit 17 menit aja ya nggak usah banyak-banyak biar nggak banyak makan kuota gitu ya untuk pertama jangan lupa apa namanya presensinya ya diisi untuk berteman ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih